Surat edaran ini tentunya tentang persiapan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyambut masa mudik. Jadi ini untuk protokol kesehatan, vaksinasi, aktivasi dari usaha-usaha pariwisata, dan juga bagaimana menyiapkan petugas di pintu masuk, scan aplikasi peduli lindungi, yang sempat hits kemarin, tapi ini betul-betul untuk melindungi kita. Alat pengecekan suhu tubuh dan lain sebagainya. Nah untuk detail dari segi berapa dampaknya ini tentunya Bu Niang nanti akan menjelaskan, tapi saya melihat bahwa rata-rata pengeluaran Wisnus itu sekitar 1,5 juta. Dan ini juga kalau kita lihat dari 48 juta pemudik, maka ada 72 triliun rupiah yang mungkin bisa nanti Bu Niang jelaskan. Dan tentu angka itu sangat tinggi, dan bisa lebih tinggi lagi karena durasi lebaran ini cukup panjang ya. Dan boleh kombinasi cuti Mas. Jadi cuti bersama, lalu boleh menambah mengambil jatah cuti tahunan. Silahkan Bu Niang. Sebenarnya Mas Menteri sudah tahu semua sih, Mas saya cuma nambah. Tapi poinnya... Ini kan ahlinya Bu Niang sebagai deputi senior. Terima kasih Mas Menteri. Jadi teman-teman mau nambahkan saja dari Mas Menteri, yang pertama Kementerian Pariwisata mengirimkan surat juga kepada para pelaku untuk memberikan servis yang terbaik, kemudian prokes, pengetatan, dan juga tidak menaikkan harga. Terima kasih.